Kita ke informasi pertama pemirsa polisi meringkus seorang pencuri yang menggondol uang korban yang disimpan di dalam warung di desa Mekarsari, kejabatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV, bahkan agar tak dikenali pelaku pakai helm dan selimut. Terima kasih telah menonton! Pelaku tak menyangka ada kamera pengawas yang merekamnya dengan membawa barang hasil curian. Elitres Kriposek Pulau Raja, Ibda Adis Abeba, mengatakan pelaku beraksi seorang diri. Dari rumah korban, pelaku berhasil melarikan uang sebanyak 20 juta rupiah dan emas. Pelaku mengaku kalau hasil curian tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan bermain judi slot online. Pada tanggal 17 November 2003, setelah terjadi pengurian bongkar rumah, diketahui korban jam setengah 6 pagi. Yaitu berupa uang konten sekitar 20 juta rupiah, rokok satu slot, dilakukan oleh setelah kita eksplogasi cek-tekapi, eksplogasi saksi-saksi. Kita dalam penyelidikan kita ini lebih kurang satu bulan, lebih satu hari. Alhamdulillah kita sudah berhasil menangkap bersama. Nah, setelah melakukan aksi pencurian tersebut, dia bermain tunggal ya sendiri ya. Nah, setelah melakukan aksi, dibelikannya handphone, tipe sebesar, 1.900.000. Dibelikannya celana di Tanjung Bali, celana TNB, 3 buah. 3 buah dan sisa uangnya itu sudah habis di belanjakannya barang tersebut dan bermain judi online slot. Saat beraksi, pelaku masuk ke rumah korban saat ditinggali berbelanja. Alas perbuatannya, pelaku kini terpaksa mendekam di sel tahanan. Wanda Prata memelaporkan dari Asahan untuk Evarina TV.